Negara Barat merespon secara skeptis janji Rusia yang akan mengurangi aktivitas militernya di Kiev. Mereka ragu bahwa Rusia akan menepati janjinya. Para pejabat Barat memperingatkan bahwa serangan besar mungkin terjadi di wilayah lain di Ukraina selain Kiev. Dilansir AFP, Amerika Serikat jelas merakukan kata-kata Moskwa dan bersumpah dengan sesama kekuatan Barat untuk terus menaikkan biaya di Rusia. Para pejabat AS mengatakan bahwa sementara sejumlah kecil pasukan Rusia memang mundur dari Kiev, namun sebagian besar tetap di sana. Jurubicara Pentagon John Kirby mengatakan pihaknya tidak siap menyebut janji Rusia sebagai kemunduran atau penarikan pasukan. Dia memperingatkan bahwa serangan besar mungkin akan terjadi di wilayah lain di Ukraina dan bahwa ancaman terhadap Kiev belum berakhir. Seorang jurubicara Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengemalkan pesan itu dengan mengatakan akan menilai Putin dan resinnya dengan tindakannya dan bukan dengan kata-katanya. Presiden AS Joe Biden berbicara dengan Johnson dan para pemimpin Perancis, Jerman, dan Italia bersama-sama bersumpah tidak akan menyerah dalam sanksi ekonomi yang kuat yang dikenakan kepada Moskwa. Akhir pekan lalu, Moskwa memang telah memberi isyarat bahwa mereka akan mengembalikan tujuan perangnya dengan memfokuskan sumber daya militernya untuk merebut wilayah Donbass Timur. Pentagon menilai bahwa Rusia sangat meremehkan perlawanan Ukraina dan serangannya terhenti di dekat Kiev dan kota-kota lain. Dalam beberapa hari terakhir, para pejabat Ukraina secara khusus telah merebut kembali pinggiran kota Irpin yang strategis di Kiev. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!